Baik, selamat datang di video kali ini Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu algoritma yang saya sisipkan ya, sebetulnya ini tidak ada dalam standar kurikulum mata kuliah desain dan analisis algoritma tapi karena saya melihat algoritma ini banyak dipakai dalam implementasinya di banyak tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa dan mungkin juga Anda nanti membutuhkannya maka saya sisipkan di sini nama algoritmanya adalah algoritma KNIRES NEBOR atau singkat KNN algoritma KNN ini banyak dipakai dalam machine learning maupun dalam data mining di machine learning KNN ini disebut sebagai salah satu algoritma yang paling mudah untuk diimplementasikan dan termasuk dalam kategori metode machine learning yang terawasi atau metode supervise karena di machine learning ada tiga kategori supervise, unsupervised, dan recurrent oke ya, sekarang kita membahas algoritma ini sendiri yang akan kita analisis nanti ya jadi konsep dalam KNN itu ada tiga tahapan tahapan pertama adalah inisialisasi kemudian tahapan kedua perhitungan jarak data dan tahapan yang ketiga yang terakhir adalah pengurutan hasil dari pengukuran jarak nah yang terpenting dari tiga tahapan ini adalah di bagian perhitungan jarak antar data ada formulasi ini nanti kita akan bahas oke, tahapan pertama adalah inisialisasi inisialisasi ini pada dasarnya adalah pengumpulan data yang akan kita kelompokkan atau kita kategorikan setelah terkumpul data yang akan dikategorikan sekaligus kita juga akan mendefinisikan kategori apa saja yang harus nanti diarahkan dari step data itu masuk kemana nah, kalau digambarkan mungkin dalam grafik seperti ini ada data yang acak random dan kita tahunya ada beberapa data yang sudah dikenali kategori atau kelompoknya kelompok ABC nya nah, jadi semua data ini sudah diketahui sudah diketahui masuk kelompok mana itu dinamakan data training kalau dalam machine learning jadi semua data itu sudah tahu dia masuk atau kelompok mana nah, kemudian kita masukkan juga data yang ingin kita ketahui data baru yang sama sekali baru dan belum tahu masuk atau kelompok mana ya, kalau dalam gambar di video itu terlihat sebagai lingkaran berwarna putih kalau yang lain berwarna kuning, merah, dan abu-abu yang putih itu yang belum diketahui ini masuk kelompok mana ini nah, itu yang kemudian nantinya dikategorikan menggunakan KNN ini apakah dia masuk ke kelompok kuning, kelompok merah, atau kelompok abu-abu langkah kedua adalah perhitungan jarak jadi setiap titik koordinat yang kita asumsikan datanya adalah titik-titik koordinat itu diukur jaraknya terhadap koordinat baru dari data baru yang berwarna putih ini data yang akan kita cari kategorinya itu kita ukur jarak datanya terhadap masing-masing data yang sudah tersedia yang berwarna merah, kuning, dan abu-abu cara perhitungannya menggunakan rumus ada beberapa rumus yang biasa dipakai salah satunya atau salah duanya adalah yang pertama Euclidean Distance dimana rumusnya adalah mirip rumus dalam segitiga di rumus Pithagoras mencari atau rumus untuk mencari di resultan faktor jadi kita jumlahkan titik-titik xy-nya dan titik-titik xy-nya di y-nya dikuadratkan kemudian di akar Formula yang kedua menggunakan Manhattan Distance ini lebih simple karena hanya menggunakan pengurangan x dan y-nya dimutlakkan harganya dicari ini positifnya kemudian dijumlahkan karena dari formulanya kelihatan menggunakan sigma nah setelah semua terkumpul jarak antara titik yang kita cari kategorinya tadi titik putih tadi kita cari masuk kemana kelompoknya kita dapatkan semua jarak titiknya kemudian langkah yang ketiga kita urutkan kita urutkan berdasarkan dari jarak terendah sampai tertinggi setelah diurutkan akan didapatkan berapa ranking teratas ya jadi dalam KNN KN-nya itu adalah sebuah angka yang menentukan ranking berapa yang diambil dari pengurutan ini misalnya KNN-nya K sama dengan kalau dicontoh di video ini KN-nya sama dengan 7 misalnya maka yang diambil adalah ranking 1-7 saja dari jarak terdekat 1 sampai 7 kemudian dilihat ternyata didapatkan ada 3 data yang jaraknya itu masuk dalam kategori kuning kemudian 4 data masuk dalam kategori abu-abu dan tidak ada yang masuk kategori merah ini jarak terhadap data yang kita cari kategorinya tadi yang warna putih tadi ternyata itu komposisinya 3 masuk kuning 4 masuk abu-abu dan 0 masuk merah penentuan klasifikasinya atau penentuan kelompoknya dari data yang berwarna putih tadi dilihat dari mana yang terbesar dari ranking yang 7 tadi ya 7 besar tadi kalau yang terbesar adalah abu-abu maka hasil dari klasifikasi KNN dengan K sama dengan 7 didapatkan bahwa data baru yang bulatan putih tadi masuk dalam kategori abu-abu itu hasilnya kalau misalnya K nya di set sama dengan 5 maka akan didapatkan 5 ranking teratas dimana dalam 5 ranking teratas itu didapatkan 3 data masuk dalam kategori kuning dan 2 data masuk dalam kategori abu-abu sehingga berdasarkan KNN K sama dengan 5 justru data baru tadi yang bulatan putih tadi itu masuk dalam kategori kelompok kuning karena jumlah kuning lebih banyak paling banyak 3 kalau tadi K sama dengan 7 jumlah abu-abunya yang banyak kalau ini jumlah kuningnya yang banyak jadi dengan merubah K saja itu bisa menentukan hasil akhir dia masuk kategori mana data barunya klasifikasinya kemudian kalau misalnya lagi kita rankingkan K sama dengan 3 kita ambil 3 besar yang akan berbeda lagi yang akan didapatkan 2 kuning 1 apu-apu artinya tetap masuk dalam kategori kuning nah seperti itu algoritma ini dilakukan terhadap pengelompokan atau kategori dari data bar dan ini dipakai sebagai dasar dalam machine learning maupun data miningnya sekarang kita lihat implementasinya dalam pemrogramannya dalam bahasa python yang paling sering digunakan disini kita akan menggunakan Google collaboration research sebagai editor bahasa python pada contoh di program KNN ini algoritma KNN ini dan diasumsikan kita hanya punya 2 kategori saja diasumsikan sebagai kategori 1 dan kategori 0 kemudian diasumsikan juga data-data yang kita punya adalah data-data koordinat Cartesian untuk mengudahkan perhitungan sudah berubah numerik dimana terdapat 8 data yang sudah diketahui dan masing-masing kategori terdapat 4 data jadi ada 8 data koordinat yang diketahui 4 data masuk dalam kategori 0 dan 4 data yang lain masuk dalam kategori 1 kemudian nanti kita akan simulasikan ada 1 buah data yang tidak terdapat dalam lapang jari tadi disini dimasukkan dalam kategori dalam variable P dan kita cari P ini masuk dalam kategori 0 atau kategori 1 menggunakan metode KNN dengan K dalam variable K yang kita bisa ubah dalam contoh awal ini kita menggunakan yang K sama dengan 3 sehingga kita ambil jarak terdekat dari perhitungan jaraknya datanya nanti 3 ranking teratas kemudian mana yang paling banyak terima kasih 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 terima kasih